Intro Pendapat saya, jika saya memiliki pemimpin muda Yaitu, oke, gak ada salahnya, oke-oke aja Karena apa? Bukan berarti yang muda ini tidak memiliki jiwa pemimpin Dan saya yakin yang muda-muda ini Pasti lebih banyak memiliki ide-ide Yang brilian untuk memajukan kota Solo Saya rasa untuk era sekarang Umur sudah bukan menjadi masalah ya, gap umur Seorang pemimpin muda malah bagus ya Karena punya ide yang kreatif dan juga bisa bekerja dengan cepat Saat ini Indonesia memiliki populasi remaja terbesar di dunia Dan membutuhkan pemimpin muda juga Agar mengerti apa yang dibutuhkan pemuda Harapan saya jika saya memiliki pemimpin yang masih muda Yaitu, semoga kota Solo ini semakin up to date Karena kota Solo ini membutuhkan ide-ide yang baru Demi kemajuan kota Solo Seorang pemimpin muda menurut saya harus bisa belajar dengan cepat ya Dan harus mempunyai tim yang solid dan tim yang berpengalaman Karena mereka perlu untuk mengintegrasikan untuk kerja cepat Dan juga belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman Sekarang ini kita membutuhkan seorang pemimpin muda Karena di masa setelah COVID-19 kita membutuhkan kebijakan-kebijakan yang tegas dan cepat Harapan saya jika Mas Gibran jadi wali kota Semoga kota Solo ini lebih baik dan semakin baik lagi Apalagi jika bisa lebih baik dari pimpinan Pak Jokowi dahulu Dan semoga aspirasi-aspirasi anak muda Dapat ditampung dan diterapkan oleh Mas Gibran di kota Solo ini Semoga Solo semakin membaik Saya rasa Mas Gibran merupakan sosok yang cocok Karena dia pasti sudah belajar dari sosok ayahnya Saya rasa dengan Mas Gibran menjadi pemimpin bisa mengangkat level UKM menjadi lebih tinggi lagi Dan UMKM-UMKM dapat melalui masa-masa pandemi ini dengan lebih baik Diharapkannya Gibran menjadi seorang pemimpin Di kota Solo sendiri saat sekarang ini Kita mendapatkan pemimpin yang mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dari bawah ke atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!